Berapa order per hari yang tahu? Yang aku tahu sekitar 1000 sampai 2000 2000 Order per hari Itu semua peruncukan yang kita tahu Halo teman-teman, saya Eric dan saya Ful Oke teman-teman, kali ini kita mau ngebahas tentang Indomobil Perusahaan yang saya lagi bekerja di Dan selalu saya share ke teman-teman apa itu Indomobil Tapi kali ini saya mau ngebahas tentang lebih dalam lagi tentang Indomobil Beliau ini adalah sejarawan dari Indomobil Walaupun bukan sih sebenarnya, jangan dianggap serius ya Jadi dia itu stok lama ya Iya stok lama Stok lama tapi dia sudah tahu banget Indomobil itu bagaimana Makanya buat teman-teman saya undang dia pakai undangan berapa miliar? Jangan disebut di sini karena tidak enak dengan pemirsa-pemirsa Oke tapi sebelum itu teman-teman ya Saya sudah mengundang satu sejarawan Indomobil ya Buat teman-teman mohon diluangkan waktunya untuk like, komen, dan subscribe di video ini dan di channel ini Biar selalu membuat channel ini tetap hidup Tetap memberikan informasi terhadap pemirsa-pemirsa sekalian Apa itu Seino Indomobil? Jadi Seino Indomobil ini adalah perusahaan yang lahir akibat kerjasama antara CSM dengan Seino Yang mana Seino ini merupakan logistik terbesar di Jepang Pada awalnya Indomobil ini memikirkan untuk memperbesar usahanya di bidang logistik Karena sebelumnya sudah ada rental mobil dan driver yaitu perusahaan Indoren Jadi pada dasarnya Indoren ini memiliki ide untuk membuat jasa Dimana menyewakan driver atau pengemudi Serta mobil yang mana mobil ini adalah digunakan untuk mengantar barang-barang Dari customer-customer seperti Iya, customer good itu istilahnya kayak barang-barang seperti odol, bahan baku seperti gula, dan lain sebagainya Oke, pertanyaannya CSM itu punya truknya nggak? CSM itu tidak punya truknya Karena yang semua truk itu dimiliki oleh Seino Jadi truknya itu tidak ada sangkut potnya dengan CSM secara langsung Oke, berarti Indomobil ini adalah sebuah perkawinan atau sebuah perusahaan dari persilangan ya? Iya, persilangan antara CSM melalui Indoren dengan Seino yang ada di Jepang Oke, untuk awal mula berdiri Seino itu tanggal berapa? Atau tahun kapan? Kan sebenarnya Indomobil ini perusahaan baru ya, bener nggak? Iya, sekitar 5 tahunan 5 tahun? Berarti 2016-an ya? Dan langsung berpusat di Jakarta, Cawang, MT Haryono Yang saya dengar nih, Indomobil ini kan yang tadi dibilang dari Indoren Nah, bagaimana bisa lahir Indomobil gitu, Seino Indomobil? Iya, seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa Indoren ini menyewakan mobil beserta dengan drivernya Berbeda dengan CSM yang menyewakan mobil saja Nah, ketika Indoren ini memiliki ide untuk membesarkan usahanya di bidang logistik Seperti mulai dari truk kecil hingga truk besar Nah, CSM ini memikirkan untuk memisahkan antara Indoren dengan calon cikal bakalnya Seino Indomobil logistik ini Sehingga Indoren dapat berfokus terhadap usaha di bidang mobil pribadi Jadi, lahirlah Seino Indomobil logistik Berarti, kalau sekarang Indoren itu lebih ke mobil-mobil kecil ya? Dan buat teman-teman yang pengen sewa Indomobil kecil ya? Iya, mobil kecil berserta drivernya Bisa Tapi yang aku dengar, dia bisa mobilnya doang juga? Iya, bisa mobilnya doang juga Buat teman-teman yang pengen sewa mobil bisa aja di komen di sini ya Itu setiap hari banyak kok Bisa bulanan, bisa harian, bisa tahunan juga Bisa jemput juga Bisa jemput juga? Oke, lebat Oke, balik lagi ke Indomobil Untuk per sekarang jumlah unit dan drivernya ada berapa? Untuk jumlah unit sekitar 5.000 Dan untuk drivernya sekitar 2.500 hingga 3.000 Oke, berarti itu aktif semua? Atau maksudnya narik semua atau? Untuk trucknya itu beberapa ada yang masih disimpan dulu Karena masih mencari driver Dan untuk drivernya itu ada yang tidak aktif Seperti sedang liburan Atau sedang mengambil izin dan lain sebagainya Atau bahkan ada beberapa driver yang aktif di proyek lain Karena proyeknya yang sebelumnya itu Sedang menunggu antrian untuk masuk ke gudang Oke Oh, berarti itu alasan kenapa Tim rekrut dari PT Seino itu tetap membuka loongan sampai saat ini Mungkin kayaknya, mungkin nggak sih sampai 2022 atau 2023 itu masih tetap buka? Kalau aku pikir Seino Indomobil Logistik ini tidak akan berhenti Untuk merekrut driver Karena jumlah trucknya selalu menaik Oke Jadi walaupun drivernya itu mencapai 5.000 Tetap saja jumlah unitnya akan terus naik Jadi jangan khawatir bagi kalian yang masih mencari loongan sebagai driver truck Oke Dan yang saya dengar, dia bakal nambah truck lagi sih Iya, bakal nambah truck lagi Oke Nah, dari customer PT Seino Indomobil ini kan banyak banget nih Di antaranya apa aja? Customernya salah satunya yang paling besar yang aku tahu itu adalah Unilever Dan kedua itu Mayora Mayora ini cukup luas Ada di Palembang Ada juga di Makassar Dan paling besar di Pulau Jawa Oh, iya Makassar Sulawesi Dan tidak hanya di Makassar ya Jadi untuk Sulawesi juga Terus salah satunya juga mobil Kalau kalian tahu mobil ini adalah SPBU baru Yang bisa dibilang lebih ke pelosok-pelosok Oke Jadi beda dengan Pertamina Kalau Pertamina ini lebih ke jalan besar Tapi untuk mobil ini lebih ke pelosok-pelosok Dan baru membuka tempat atau pasar baru di Kalimantan Oke Itu mobil itu yang warna biru yang kita sering temui di pinggir jalan gak sih? Warna, iya betul Betul ya? Iya Tapi sebenarnya harusnya ya dari pihak Indomobil itu punya ngasih iklan atau edukasi Bahwa di sini itu jual bensin Kita tuh gak tahu Iya Mayoritas mungkin tidak tahu ya apa itu mobil Ya kurasa pada awalnya pun aku waktu melihat mobil itu kurasa dia menjual aksesoris mobil Nah itu sih ya kayak salahnya Enggak salah sih sebenarnya Ya kurang sosialisasi aja kan Kan kita gak tahu nih dia jual apa ya Kayak gitu Oke Indomobil itu kan besar nih PT Seino Indomobil itu besar Dan sebuah logistik Dia punya rekanan logistik lain gak sih? Ada dua logistik partner Yang kita tahu Atau yang kamu tahu Iya yang aku tahu Yang pertama adalah YCH YCH ini adalah logistik dan salah satunya logistik terbesar di Indonesia Dan yang kedua adalah logistik internasional Dan kalau kalian tahu DHL DHL ini sudah cukup besar Dan di Indonesia Iya Di Indonesia DHL membuka Dan kerjasama dengan Indomobil Agar unit-unit truck atau orderannya itu tidak putus Karena DHL pun agak males untuk mencari Untuk membeli truck sendiri Dan harganya cukup mahal Dan videonya tentang DHL aku Selain itu kan Indomobil itu Adalah sebuah jasa ya Aset pertamanya pasti karyawan Yang keduanya adalah aset dari mobil Mobil itu kan pasti rusak Bener gak? Nah adakah pendor-pendor buat kayak perbaikan unit itu Atau dari abang-abang pinggir jalan itu aja? Jadi pada awalnya Indomobil ini Seino Indomobil logistik ini Menggunakan bengkel-bengkel yang ada di lokal Seperti di Surabaya Bengkel lokalnya apa Dan menyewa Nanti stroke-nya itu dirembes Tapi pada akhirnya Jadi kemudian CSM ini kembali membuka usaha baru Yaitu jasa perbaikan truck Yang dinampangkan dengan IET Indomobil Express Truck Jadi Indomobil Express Truck ini Fokus untuk bidang perbaikan truck Nah itulah mengapa IET Butuh sekali Seino Indomobil logistik Karena untuk bekerjasama Simbiosis mutualisme Agar Jasanya itu selalu tetap hidup Karena bagaimanapun itu adalah PT baru Ya pasti membutuhkan customer Dan Seino Indomobil adalah customer yang cukup bagus untuk membantu Indomobil Express Truck ini berdiri Jadi IET itu punya beberapa tempat perbaikan atau tempat-tempat servis di beberapa daerah ya Kayak Semarang Semarang, Cirebon, Pemalang, Bawen, dan Surabaya Oke dan Ada kemungkinan gak ya buka di Sumatra, Sulawesi, bahkan Papua Pasti ada kemungkinan Pasti ada ya Iya Kalau sealnya oke Ya mungkin bisa naik lagi sih Bisa banyak lagi Indomobil itu kan sebuah perusahaan besar nih Dia menaungi banyak daerah logistik Dan ini Hal Apa aja yang Indomobil ini Menaungi salah satunya di penjualan mobil Seperti Suzuki, Nissan, VW, dan Audi Itu di bawah Indomobil? Ya di bawah Indomobil Tapi dengan perusahaan yang berbeda-beda Jadi Indomobil memiliki perusahaan Macem-macem Seperti Garuda Mataram Untuk Audi-nya Dan lain-lain Nah kemudian Ya Kemudian juga membuka jasa rental mobil Seperti CSM, Indoren, dan Se-Indomobil Logistik Dan jasa finance Jadi bagi kalian yang butuh uang Untuk membeli motor dengan cara kredit Atau membeli mobil Bisa menggunakan jasa INVI Indomobil Finance Itu termasuk Sinhan Sinhan beda lagi Sinhan beda lagi Nah Dan yang terakhir Yang baru-baru ini Berdiri adalah PT Wahana Inti Sarana Yaitu PT Wiesel Wiesel ini bergerak di bidang tambang Ya memang sebenarnya sih Kalau secara nama Indomobil ini gak ada korelasinya Dengan tambang Tapi bagaimanapun Indomobil Ya terjun ke bidang tambang juga Aku tidak tahu Oke Tadi kan udah menyebutkan beberapa merek mobil Yang dibawah naungin Indomobil ya Dan yang denger Apa bener gak Kia Sekarang mobil Kia aja Di Indonesia itu Dibawah naungin Indomobil Ya betul Memang Kia juga termasuk Dan aku tadi lupa Untuk menyebutkan Kia Oh iya bener Kia juga Wah gila banget sih ya Oke balik lagi ke Saya know Indomobil Berapa order Per hari yang Tahu Yang aku tahu Sekitar 1000 sampai 2000 2000 Order per hari Itu all Semua projekan Yang kita tahu Project diesel itu Bukan cuma Project Unilever Dan Mayora Dan project lain Untuk semua 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 project Sekitar 1000 atau 2000 Per hari Kayaknya sih Untuk per hari ini Mungkin masih nambah lagi ya Soalnya kan ada Coca-Cola Coca-Cola aja sekarang Diambil sama Sehingga Wah Aku bertahu itu Coca-Cola Ke Cacola Iya bener Kayaknya kalau Pepsi Masih di Indo Diambil juga Mungkin diambil juga Tapi memang waktu itu Pepsi Emang dibawah naungan Indomobil Di bawah naungan Anthony Salim Group Sebenarnya Perusahaan Ini tuh Kayak perusahaan-perusahaan Yang udah mau hengkang Di Indo Berarti Dia menang Gak juga sih Tapi Banyakan kayak gitu kan Kayak Nissan Dia udah mau Maksudnya gak ada Kompliknya lagi Kalau gak salah itu Nissan Indomobil itu Menjanjikan Sperpatnya itu Sampai 45 tahun Yang akan datang Setelah tahun ini Sama kayak Kia Jadi dia Export-Importnya Tapi kayaknya Export-Importnya Masih ada ya Masih ada Masih ada Oke Dan untuk Teman-teman Tahu nih Indomobil itu Punya Sahamnya Sudah terdaftar Di Ipo ya Bursa Efek Bursa Efek Indonesia Itu Jadi gabungan Mas Jadi gabungan Antara Indomobil Terus Nissan Dan lain sebagainya Dan itu Harganya 1057 Perlembar Kalian Kalau pengen beli Itu sekitar 157.150 Coca-Cola Kecacola 100 Iya Sekitar 150 150 150 150 Per 1 lot Per 1 lot Buat teman-teman Yang main Lot-lotan Kayak gitu Silahkan Mau beli Dengan nama Imas Indomobil Multi Sarana Ini kita Nggak ada Endorse Dari Indomobil Kita cuman Nge-review aja Dari Sang Master Oke Itu aja Teman-teman Yang kita Sampaikan Dan Teman-teman Yang pengen Request Tentang Bahas Apa lagi Perusahaan Yang mana Lagi Silahkan Di kolom Komentar Nanti Saya undang Lagi Master Dari Sejarah Indomobil Kalau Kaya gitu Kita termasuk Bercanda Gak Si Iya Bercanda Oke Gitu aja Teman-teman Untuk Obrolan Kali ini Buat teman-teman Yang punya Pertanyaan Silahkan Di kolom Komentar Di bawah Nanti Saya coba Jawab Kalau Saya Nanti Saya Penjel Orang Lagi Jangan Disubscribe Jangan Disubscribe Jangan Lupa Untuk Disubscribe Terus Kemudian Di Like Kalau Kalian Suka Dan Di Comment Kalau Ada Masukan Untuk Konten Kedepannya Apa Yang Perlu Disampaikan Dan Share Kalau Kalian Gak Suka Terima Kasih Terima 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 Terima